Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga Menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen Sebelum saya melanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe Memberikan komentar-komentar yang baik Baik sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Kita saksikan dulu sebuah rekaman video Bagaimana seorang mu'alaf dia ngomong tentang tritunggal Nah inilah videonya kita saksikan bersama Aku dan Bapak adalah satu untuk menyatakan ketuhanan si Yesus Tiga pribadi yang tak dapat terpisahkan Masa ia tak dapat terpisahkan? Di kitab sucimu sendiri kan mereka pernah terpisah-pisah Dan ada wujudnya ingat gak ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan Apa yang terjadi? Turun roh kudus berbentuk Burung merpati ada wujudnya Berbunyi di langit suara Inilah ada yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan Dari situ Yesus sang anak tuh Jadi apa mau kalian katakan Tiga pribadi yang tak dapat terpisahkan Sementara dia sudah datang dalam keadaan terpisah-pisah Berarti Tuhanmu tiga Makanya pakai akal Jangan mudah imani saja kawan Demikian sebuah rekaman video Ya bagaimana seorang mu'alaf Mencoba menjelaskan tritunggal Dengan pola pikirnya sendiri Sedara yang terkasih Kata tritunggal tidak ada di dalam Alkitab Namun kata itu dipakai oleh para Pemimpin-pemimpin gereja terdahulu Untuk menjelaskan tentang Bapak, Firman, dan Roh Kudus Alkitab Tidak menjelaskan Mengapa Bapak itu Allah Yesus itu Allah Roh Kudus itu Allah Tapi Alkitab menyatakan Bahwa Bapak itu Allah Yesus itu Allah Roh Kudus itu Allah Namun kita lihat dulu Matius 3 ayat 16 Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan Pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati Jadi roh Allah itu tidak bisa dilihat Jadi tidak ada wujud daripada roh Allah itu Tidak ada wujudnya Tapi seperti burung merpati Seperti burung merpati Nah Saya baca sekali lagi Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Yesus satu pribadi Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara Dari sorga Yang mengatakan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Jadi Allah itu Allah yang ajaib Manusia tidak bisa melihat dia Tapi Dia datang dalam Rupa manusia Yaitu firman jadi manusia Sehingga orang bisa melihat Allah Di dalam Yesus Karena firman itu tidak bisa dilihat Tapi ketika firman jadi manusia Maka Orang bisa melihat Allah Di dalam Yesus Orang tidak bisa melihat roh kudus Tapi orang bisa merasakan Adanya roh kudus Matahari Cahaya matahari Panas matahari Tidak ada matahari Tidak ada cahaya matahari Tidak ada cahaya matahari Tidak ada panas matahari Tapi dari mana kita tahu Adanya matahari Karena ada cahaya matahari Orang tidak bisa menatap matahari Di waktu siang bolong Tapi orang bisa melihat cahaya matahari Dari pagi sampai malam Orang tidak bisa melihat roh Panas matahari Tapi orang bisa merasakan Adanya panas matahari Tidak ada matahari Tidak ada cahaya matahari Tidak ada cahaya matahari Tidak ada panas matahari Tiga tapi satu Bukan matahari ada tiga Logikamu saja yang Tidak mengerti tentang Keajaiban alam Kalau anda mulai memikirkan Allah dengan otakmu yang sempit Anda semakin hari semakin Bodoh dihadapan Tuhan Karena saudara tidak pernah Mengerti keajaiban Allah Allah itu bukan batu Kalau Allah itu batu Memang tidak bisa berubah apa-apa Batu ya tetap batu Karena batu tidak punya roh Batu tidak punya firman Tapi Allah itu roh Orang tidak bisa melihat dia Makanya dia datang dalam rupa manusia Ketika firman jadi manusia Maka orang bisa melihat Bapak di dalamnya Tidak ada Bapak Tidak ada firman Tidak ada firman Tidak ada roh kudus Tiga tapi satu Karena Bapak itu adalah roh Dan Allah yang roh itulah Adalah firman Segala sesuatu Dijadikan oleh firman Jadi Bapak firman Dan roh kudus itu adalah satu Bukan Allah ada tiga Matahari kan satu Tidak tiga Ya jadi itulah kebanyakan Memaksakan logika Dengan kemampuan kita yang Sempit Akhirnya kita tidak mengakui Kebesaran Allah Tidak mengakui keajaiban Allah Karena Allah yang disembah oleh orang Kristen Allah yang ajaib Ya Dan kita lihat Satu Yohanes Pasal lima ayat yang ketujuh Satu Yohanes lima ayat tujuh Sebab ada tiga yang memberikan saksian di dalam surga Bapak firman dan roh kudus Dan ketiganya adalah satu Tiganya adalah satu Tapi dinyatakan dalam tiga pribadi Itulah keajaiban Allah yang kita sembah di dalam Yesus Jadi Allah yang kita sembah ini bukan tiga Allah Orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Allah Orang Kristen menyembah Allah yang Esa Allah yang Esa itu saudara terkasih Adalah roh Dan roh itu adalah Firman Karena dia selalu berfirman Maka jadilah segala sesuatu Jadi Sekali lagi Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah Tapi Allah yang Esa Allah yang hidup Allah yang ajaib Allah yang sanggup melakukan segala perkara Jadi Doa saya kepada saudara Semoga saudara sadar kembali Dan kembalilah ke jalan Tuhan Karena hanya dialah juru selamat kita Saudara Haleluya